Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada mengudara lagi bersama MPS sebelum lanjut seperti biasa yang bersubscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan baik saya akan menyampaikan terkait informasi mengenai eh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan ya baik disadul dari republika.co.id diperiksa KPK Anies saya akan sampaikan semua demikian judul beritanya di dalam gambar ini Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan berjalan menuju ruangan saat akan menjalani pemeriksaan di gedung merah putih KPK Jakarta selasa 21 September 2021 KPK memeriksa Bapak Anies Baswedan sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yuri Cerneles Pinontoan atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul Cipayung Jakarta Timur republika.co.id Jakarta Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan mengaku akan menyampaikan semua keterangan yang diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam mengusut dugaan perkara rasuah pengadaan tanah di Munjul Anies Baswedan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara tersebut jadi saya akan menyampaikan semua yang dibutuhkan dan semoga itu bermanfaat bagi KPK kata Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan saat tiba di gedung merah putih KPK selasa 21 September 2021 mantan Menteri Pendidikan kandang kebudayaan itu berharap keterangan yang disampaikan nanti akan membantu KPK dalam mengusut dugaan perkara korupsi pengadaan tanah dimaksud Bapak Anies tiba sekirap pukul 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat Pak Anies datang menggunakan kijang Innova hitam B1 DKI dan langsung menuju lobi gedung merah putih KPK saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan membantu KPK dalam menuntaskan perkara korupsi yang saat ini diproses katanya Bapak Anies Baswedan rencananya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama Perumda Saranajaya Yori Corneles dan kawan-kawan beliau mengaku bahwa kedatangannya kali ini untuk memenuhi panggilan penyidik juga dilakukan sebagai ikut serta dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik belum diketahui materi pemeriksaan yang akan ditanyakan pada para saksi namun KPK saat ini tengah mengusut proses pengelolaan APBD DKI Jakarta setelah ada dugaan peruntukan anggaran yang tidak sesuai dalam proses pengadaan tanah tersebut dalam perkara ini KPK juga telah menetapkan Direktur serta Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Tomi Andrian atau TA dan Anjah Druntunewe atau AR dan Direktur PT Aldiraburkah Abadi Makmur atau ABAM Rudi Hartono Iskandar sebagai tersangka KPK juga menjadikan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi kasus bermula sejak adanya kesepakatan penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris yang berlangsung di kantor perusahaan daerah pembangunan sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yori Cepinontuan dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe pada 8 April 2019 masih di waktu yang sama juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekitar Rp108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada bank DKI selang beberapa waktu kemudian atas perintah Yori dilakukan pembayaran oleh perusahaan umum daerah pembangunan sarana jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah 43,5 miliar uang tersebut diperuntukkan untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Cipayung Jakarta Timur akibat perbuatan para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp152,5 miliar sementara pembelian tanah dilakukan agar dapat diperuntukkan bagi program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga merkab salah satunya yakni pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul Pondok Ranggon atas perbuatannya para tersangka disakengkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juhu Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Nah, demikian sadaraku informasi terkait masalah kisruhnya selama ini yang ada di Jakarta ya, kita doakan semoga semua berjalan baik semua berjalan lancar dan terkuat semuanya ya, supaya ke depan tidak ada lagi kerugian negara jadi dalam hal ini Pak Anies hanya sebagai saksi ya, untuk memperkuat nanti keputusan KPK ya, jadi tersangkanya sudah ada dan di sini Pak Anies hanyalah sebagai saksi dan juga termasuk ketua DPRD DKI ya ketua DPRD DKI juga sebagai saksi dan semoga masalah ini bisa segera selesai berjalan lancar aman dan tidak ada masalah demikian sahabatku tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Pati binneka tunggalika Pancasila ideologi negara kita merdeka Allahuakbar salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya morirla moondatu moondatu Terima kasih.